Guys, yuk kita bahas karakter One Piece yang mati karena senjata api, siapa saja mereka? Yuk simak pembahasannya di video berikut ini ya. Karakter di dunia One Piece itu susah mati, meski begitu ada beberapa yang gugur, baik dalam kelas balik maupun di latar waktu utama. Penyebab kematian memang beraneka ragam guys, ada yang meledakan diri, ada yang kena kukul hingga bolong. Yang unik, kalau dipikir-pikir, penyebab kematian yang umum di One Piece adalah ditembak senjata api. Untung si Luffy dengan tubuh karatnya kebal terhadap pistol. Siapa saja karakter One Piece yang mati karena senjata api? Ini daftarnya, check this out. Anak Buah Hikuma Ini terjadi di bab 1. Salah satu anak Buah Hikuma menolong pistolnya ke Shanks. Sebagai balasan, laki Rox langsung saja menembak kepala pria itu dari dekat. Bel Mere Bel Mere adalah orang tua Asuk Nami dan Nojiko. Di bab 78, diperlihatkan momen Arlong menembak mati Bel Mere. Di bab 79, kita pun ditunjukkan bel merah tumbang. Kepalanya tak diperlihatkan. Otohime Di bab 626, Otohime ditembak. Pelaku penembakan itu sebenarnya Hody George. Namun, Hody sempat memfitnah bajak laut manusia sebagai pelakunya. Lanjut ada Don Quixote Homing. Don Quixote Homing, ayah dari Do Flamingo, ditembak oleh anaknya sendiri. Kemudian kepala Homing dibawa ke Mary Joyce. Tenryu Bito tetap menolak Do Flamingo, karena keluarga Don Quixote sudah dianggap keluarga pengkhianat. Lanjut ke Don Quixote yang lain. Ada Don Quixote Rosinante. Di bab 767, kita diperlihatkan momen Do Flamingo menembak Rosinante. Luka tembak itu pada akhirnya berakibat fatal, guys. Rosinante meninggal. Meski begitu, dia sempat bertahan cukup lama untuk mempertahankan kekuatannya, supaya Law bisa kabur. Rosinante pun meninggal dengan senyuman. Lanjut ke karakter yang berikutnya. Ada Kozuki Oden. Oden bisa bertahan lama direbus. Tapi pada akhirnya, ia tetap dibunuh juga. Yang menghabisi dia adalah Kaido dengan pistol. Kozuki Toki Kozuki Toki juga menemui kematiannya karena senjata api. Kalau di bab 973, kita hanya diperlihatkan seorang anggota kelompok bis mempersiapkan pistolnya. Lalu Toki tumbang. Di versi anime, Toki sempat dipanah. Namun masih berdiri. Lalu setelah dia mengucapkan ramalannya, kita mendengar suara tembakan dan dia tumbang. Dan yang terakhir ada Shimotsuki Yasue. Shimotsuki Yasue menemui ajal di bab 942. Dia ditembak berkali-kali oleh Omochi dan pengikutnya. Nah guys, itu beberapa karakter wantis yang mati karena senjata api. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. See ya!